Halo lagi bawa nenek aku sembayangan dulu di samping rumah Seperti bunga sakura ya, kalau kelihatan dari jauh, bagus banget Ini aku nyotingnya pagi hari jam 9 pagi Belakangnya pohon bambu kan Ini kemarin habisin Xiaojie Itu konen yang Xiao konennya orang Taiwan Kemarin pada Pai Pai Ini disini Bunganya aku shu Orang Taiwan nih Lebarannya orang Taiwan itu Rumahnya semuanya dikasih tulisan ini Aku masih baca merah merah Kemarin aku yang menempelin juga membantuin bosku Ini rumahnya bosku yang ini sama ini sama belakang yang aku huni sama nenek Ini rumah kuno sebenarnya rumah dari zaman dulu Awal bangunnya udah puluhan tahun Tapi masih di huni Ini rumah di tengah-tengahnya ada khusus tempat yang buatin bayangannya Yang kemarin kalau sembayangan itu Banyak macam-macam makanan Sembayangan kayak buah Kayak macam-macam itu Ini teman-teman Bunganya Bagus Seperti bunga sakura Sambil bawa nenek Kejemur Di pagi hari Bunganya Yang kedua rumahnya aku teman-teman Di sini nih musim oyong tanam oyong pisang selamukannya buah lebat banget nih belakangnya kayak gini ini emang di desa rumah halo teman-teman ini suasana perkampungan di Taiwan aku mau ngasih lihat ada bunga-bunga cantik ini namanya kalau orang Taiwan bilang yen hoa bagus banget nih bagus sekali ini aku syuting sekitar sekeliling sini banyak sekali nyamuk tapi nyamuknya banyak banget nyamuknya banyak banget yen hoa ini musiman loh teman-teman adanya kalau lagi pas musim dingin di Taiwan nih bagus wah udah ada bulan tuh baru sekitar jam lima di Taiwan ini ada nanam tomato tomato tomatonya nih teman-teman wah ini yang nanam bosku ini ada bunga apa ya seperti bunga mawar ya tuh bagus banget bagus banget ini pertanaman tomatnya nih aku ambil deh tomat yang udah mau mateng ini ini tuh masih ada sih kayaknya dimakanin burung loh ini teman-teman wah bunganya merah merona tuh ini juga ada bunga lagi tuh lebih merah dari yang itu ini teman-teman ini rumah kuno jaman kuno di Taiwan tapi masih dihuni sih sama penghuninya rumah bosku juga ini rumah tuanya bosku yang sana sebelah sana wah ada yang merah juga nih tomatnya ada yang merah guys jadi rumah jaman kuno jaman dahulu Taiwan seperti ini teman-teman orang belakangnya aja pak peringan itu bambu-bambu pekarangan bambu lihat kan ini rumahnya bosku ada dua tempat yang sini sama pojokan sana yang ujung sana juga rumah bosku ini juga rumah bosku lainnya tetangga-tetangga orang-orang lain nih di Taiwan juga ada papering eh papering apa pohon kelapa tuh ada kan ada pohon kelapa ada buahnya juga tuh tuh oke terima kasih yang sudah menonton video aku itu depan rumah bosku itu ada pohon apa namanya kelengkeng tiga pohon kelengkengnya ada tiga teman-teman ini ini suasananya kecepatan gak aku guli nyoting aku nyotingnya kecepatan udah keluar bulan tuh padahal jam 5 sekarang jam 5 sore di Taiwan ini depan rumahnya ada pohon kelengkeng tapi lagi gak berbuah ya ada pohon pisang juga ada kan tuh pohon pisang oke segini dulu videonya sampai ketemu di lain video terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga video ini menghibur kalian selamat menikmati